Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini masih sering terlupakan dalam program vaksinasi. Selamat datang di podcast Pandemic Talks. At Pandemic Talks adalah platform edukasi COVID-19 di Indonesia yang membahas seputar data pandemi, sains, medis, sosial, dan budaya. Serial podcast kami akan membahas segala hal mengenai topik vaksinasi bersama narasumber-narasumber yang merupakan pakar atau ahli di bidangnya. Podcast ini bertujuan untuk mengajak masyarakat Indonesia untuk lebih memahami vaksinasi. Yuk mari kita dengarkan. Semoga bermanfaat ya. Halo semuanya, apa kabar? Nama saya Mutiara. Saya adalah inisiator dari Pandemic Talks dan host podcast hari ini. Selamat datang di podcast vaksinasi Pandemic Talks. Di episode kali ini, kami ingin membahas sebuah isu yang sangat amat penting dari program vaksinasi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, program vaksinasi telah berjalan selama 8 bulan lamanya dan pemerintah telah menetapkan beberapa kelompok prioritas yang harus diutamakan dalam vaksinasi. Salah satunya adalah kelompok rentan. Nah, walaupun kelompok rentan telah diprioritaskan, namun kenyataannya serapan vaksinasi untuk kelompok ini justru lebih rendah. Bahkan kalah oleh kelompok prioritas lainnya, seperti tokoh agama, wakil rakyat, petugas publik, dan lain-lain. Kelompok rentan, khususnya lansia dan orang dengan disabilitas, merupakan orang yang seringkali terlupakan dalam pandemi. Menurut data Kemenkes, serapan vaksin lansia dosis kedua baru mencapai 18 persen. Sementara, serapan vaksinasi untuk orang dengan disabilitas datanya sulit untuk didapat. Contohnya, berdasarkan data dari SAF khusus kepresidenan, sampai dengan tanggal 16 September 2021, baru 15 persen kaum disabilitas di Jawa Barat yang sudah divaksin. Kenapa kelompok rentan terabaikan saat vaksinasi? Seberapa sulitnya kelompok rentan mengakses vaksinasi? Dan, mengapa kelompok rentan sangat penting untuk divaksin? Yuk kita bahas bersama Dr. Sri Kusuma Hartani, Direktur Program Leaving No One Behind atau Lean On dari Mercy Corps Indonesia, yang setahun ini telah mengelola program edukasi COVID-19 untuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Di podcast dengan judul, Kelompok Rentan, Kelompok Yang Sering Terlupakan Dalam Program Vaksinasi COVID-19. Halo, apa kabar Dr. Tani? Hai, Muti apa kabar? Selamat malam. Baik, selamat malam dok. Dok, boleh dong cerita dikit nih ke pendengar Pandemic Talks, mungkin dokter lagi sibuk apa sekarang? Well, sibuknya masih tetap sama ya, masih berkecimpung di Yayasan Mercy Corps Indonesia, dan setahun kemarin kan mengelola program Living No One Behind itu ya, yang 30 kabupaten, kota. Jadi, kemarin sempat sibuk sekali merangkum semua pembelajaran, terus produk-produk komunikasinya gitu, karena kita ingin apa yang sudah kita kerjakan itu tidak sampai hanya diimplementasi, implementasi ya, tapi juga bisa jadi rujukan bagi banyak pihak ya, yang ingin penanganan pandemi lebih inklusif, tapi juga nggak cuma penanganan pandemi, menanggulangan bencana juga gitu, Mutiara. Jadi, kesibukannya lebih di situ, tektokan sama BNPB dan sebagainya ya, gitu. Oke, semoga semakin bermanfaat ya dok ya, lebih banyak bisa menjangkau banyak orang lagi. Nah, hari ini kan kita kedatangan Dr. Tani ingin mengobrol khusus topiknya tentang kelompok rentan dan vaksinasi. Selama ini mungkin kita sering mendengar ya dok ya, di berita mengenai kelompok rentan itu sendiri, yang kita tahu bahwa sebelum pandemi pun, mereka itu sudah memiliki hambatan-hambatan dalam hidupnya. Apalagi sewaktu pandemi, khususnya vaksinasi, tentunya kelompok rentan ini memiliki hambatan dan tantangan yang berlipat ganda. Mungkin pertanyaan dari saya sendiri ya dok, sebagai orang yang sering ada di lapangan juga, dokter ada nggak sih kisah nyata tentang seberapa sulitnya, atau misalnya seberapa tidak diurusnya kelompok rentan ini sebenarnya saat vaksinasi? Ini ada satu contoh kalau bicara kelompok rentan, yang sekarang cukup ketinggalannya di upaya vaksinasi lansia gitu. Jadi meskipun di awal-awal ketika vaksinasi bergulir kan lansia masuk di tahap awal gitu ya, tapi banyak yang pada saat itu belum terjangkau, belum tercakup gitu kan Muti. Nah ternyata kenyataan yang kita temui di lapangan itu, mereka punya banyak ini ya kesulitan. Jadi kita dapat cerita dari Wonogiri misalnya, ada lansia, lansia yang dia juga punya disabilitas mental, kemudian tinggalnya satu rumah bertiga, tiga-tiganya lansia dengan disabilitas mental. Jadi pasti informasi-informasi yang ada di publik, yang ada di masyarakat umum soal vaksinasi itu, mungkin tidak nyampe ke mereka, kalaupun nyampe ya tidak bisa memahami gitu ya, karena mereka ada kendala disabilitas. Kemudian kalau serumah bertiga lansia semua, nah siapa yang ngopeni gitu ya. Itu kita ketemu di lapangan gitu. Terus kita lihat juga di awal-awal tahun banyak cerita kan sebenarnya, ada inisiatif nih ada pasangan lansia, usia 63 tahun dapat cerita saya dari Tangerang, kemudian mereka mau ikut vaksinasi di Jakarta waktu itu di Palmerah. Sudah berangkatlah, berharap bisa go show gitu ya, dengan berdua aja nih sama-sama lansia, ternyata pas sampai di lokasi vaksinasi itu, mereka diminta surat keterangan domisili, karena bukan penduduk DKI kan gitu. Jadilah sudah jauh-jauh dari Tangerang, datang terus pulang tanpa divaksinasi dan masih harus mengurus lagi surat gitu ya. Jadi di awal-awal dan sampai sekarang tuh masih ada yang menghadapi kendala-kendala seperti itu gitu. Terus kalau bicara kelompok rentan juga kita harus bicara, tadi udah lansia dengan disabilitas misalnya, tapi kita juga bicara untuk teman-teman disabilitas sendiri gitu. Banyak dapet juga cerita-cerita, ya mungkin kalau sekarang sentra-sentra vaksinasi, karena didorong oleh komunitas, menjadi lebih melek sih tentang bagaimana supaya lebih ramah, di fabel gitu ya. Tapi sampai pertengahan tahun kemarin tuh banyak sekali sentra-sentra vaksinasi yang penyelenggarannya tuh maksudnya mungkin baik ya di gedung yang bagus gitu ya. Tapi di lantai dua atau di lantai lebih tinggi, akses tangganya itu hanya untuk orang yang bisa jalan, nggak bisa buat kursi roda, nggak bisa buat orang yang mungkin pakai kaki palsu. Iya, jadi sebenarnya memperihantinkan banget ya dok ya. Banyak sekali cerita-cerita pastinya juga di luar dari ceritanya dok. Kertani ada juga kejadian-kejadian yang mungkin nggak sampai media massa, atau mungkin nggak sampai di telinga masyarakat gitu dok. Mungkin dari beberapa dari kita masih belum mengerti dan belum paham ya dok ya. Tadi kan dokter sudah menjelaskan bahwa kelompok rentan itu ada lansia, ada kelompok disabilitas. Dokter mungkin bisa menjelaskan lagi nggak kelompok rentan saat vaksinasi itu siapa aja ya dok ya? Kalau bicara soal, ini kan kayak definisi ya. Kita pakai acuan. Iya, benar. Jelas lah ya. Kita mengacu ke Kementerian Kesehatan aja deh Muti. Jadi vaksinasi itu kan dibagi pertahapan, dan kelompok rentan itu masuknya di tahap tiga gitu kan. Nah, definisinya Kementerian Kesehatan yang dimaksud kelompok rentan di tahap tiga itu adalah mereka yang rentan dari sisi geospasial. Artinya, mereka yang memang termasuk kelompok resiko tinggi, kalau kena COVID itu jadi berat atau jadi fatal, dan mereka tinggalnya atau berinteraksi sosialnya itu, atau hidupnya memang di wilayah yang resiko tinggi, karena zona merah misalnya. Jadi, karena kasusnya tinggi gitu ya, kayak Jabodetabek, terus wilayah-wilayah yang merah Jawa-Bali, kemarin Kalimantan Timur, dan sebagainya. Ini masuk yang rentan geospasial. Nah, selain itu ada yang dilihat juga rentannya dari faktor sosial ekonomi. Jadi, mereka yang menghadapi hambatan fungsi. Tadi, Kak, sering kita bilangnya kan penyandang disabilitas, atau defable gitu ya, ada yang sebut segitu. Tapi sebenarnya teman-teman defable sendiri juga inginnya tuh dikenali bukan sebagai disabilitasnya, tapi bahwa mereka itu menghadapi hambatan fungsi gitu loh. Nah, hambatan fungsi ini sebenarnya bisa dieliminir, kalau difasilitasi gitu kan. Tetapi, banyak penyandang disabilitas juga yang memang punya faktor sosial ekonomi yang membatasi daya mereka untuk mengeliminir hambatan gitu kan. Jadi, kalau yang kebetulan teman tuli, tapi mampu dan punya lingkungan yang mendukung, mungkin bisa akses alat bantu dengar misalnya. Baik yang berbayar atau cuma-cuma. Jadi, mereka hambatannya jadi hilang gitu. Jadi, bisa dieliminir hambatan seperti biasa. Tapi, banyak yang karena faktor sosial ekonomi, lantas mereka ya harus hidup sehari-hari dengan segala kehambatan dan keterbatasan itu. Baik dok, ini ada pertanyaan selanjutnya. Boleh jelasin lagi dok, mungkin kenapa sih lansia dan disabilitas itu dikategorikan sebagai kelompok rentan ya? Nah, jadi kalau untuk kelompok rentan dan lansia itu, mereka tuh masih kesehariannya dibayangi dengan sikap, aturan, pandangan, dan perilaku dari sekitarnya yang diskriminatif dan sering salah kaprah gitu. Diskriminatifnya tuh bagaimana sih gitu kan ya? Diskriminatifnya itu ada kecenderungan kita yang non lansia dan non disabilitas itu membeda-bedakan gitu. Dalam arti, kadang kita cenderung memandang sebelah mata, meremehkan gitu. Terus kita membuat pengecualian-pengecualian baik disadari maupun tidak disadari gitu ya. Terus ada pembatasan-pembatasan, bahkan bisa jadi ada pengabayan baik sengaja maupun ya banyak kan mungkin tidak sengaja gitu ya. Dan juga bisa jadi ada pengucilan-pengucilan yang mereka hadapi untuk pemenuhan hak dasar mereka gitu. Hanya karena mereka mungkin kesulitan dalam mengkomunikasikan atau memahami apa sebetulnya keterbatasan yang dihadapi, terus pasti meminta haknya ya, meminta pemenuhan atas haknya, termasuk hak pelayanan kesehatan gitu. Mungkin kan yang ikutin podcast ini tuh ada ya yang pernah mengantar ayah ibunya, kakek neneknya gitu ya, waktu mengakses vaksinasi dosis pertama, dosis kedua gitu ya. Terus mungkin ada kontrol ke dokter untuk memastikan penyakit yang dimiliki itu aman, tidak ada komplikasi gitu ya. Terus tidak pernah ada masalah gitu. Lancar-lancar aja, smooth aja gitu. Tapi sebenarnya kenyataannya masih banyak juga loh lansia itu yang tinggalnya sendirian gitu. Tidak ada yang ngopeni. Atau masih banyak juga lansia itu yang mereka justru di usia senja itu jadi tulang punggung pencari nafkah keluarga hidupnya sama cucu-cucunya. Nah, harus jadi buru cuci, kerja serabutan gitu ya. Jadi, kalau mereka harus, misalnya mereka pun tahu ada vaksinasi, tapi kalau mereka harus memilih cari uang atau pergi agak jauh ke lokasi vaksinasi, nah, bayangin betapa banyak ini ya, mungkin dilema batin gitu loh. Ini saya tahu, saya rentan, saya harus vaksinasi supaya aman, nggak kena COVID-19, tapi kalau saya pergi vaksinasi, itu bolak-balik, ngurus segala macem, waktunya habis, nanti saya bisa-bisa dipecat. Apalagi yang kerjaannya misalnya buru harian, buru cuci, segala macem gitu ya. Jadi, ada kerentanan-kerentanan seperti itu yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi, kayaknya kita jangan menutuk mata deh gitu ya, bahwa ada kondisi-kondisi semacam itu ya, walaupun beberapa bagian dari masyarakat mungkin nggak punya kesulitan itu sama sekali, meskipun anggota keluarganya ada yang disabilitas ataupun lansia gitu. Tadi mungkin dokter Tani sudah sedikit sebutkan ya, bahwa teman-teman difabel atau lansia juga mungkin ada rasa khawatir di saat vaksinasi untuk publik itu dibuka. Nah, mungkin dokter Tani bisa cerita lagi, sharing ke para pendengar, sebenarnya proses vaksinasi teman-teman difabel ini ada yang berbeda nggak sih dok dengan masyarakat biasa? Tentu harus dibedakan ya, Muti. Jadi, kalau kita bicara penyandang disabilitas misalnya, di Indonesia kita mengenalnya ada lima kategori gitu ya. Kita bicara disabilitas sensory misalnya, contoh untuk teman-teman netra. Mereka kan sulit ya untuk menjalankan aplikasi-aplikasi untuk pendaftaran online misalnya. Sehingga ketika sentra vaksinasi itu dibuka, tapi kuotanya kan pasti terbatas ya, karena stok vaksinnya juga distribusinya kan diatur gitu ya. Nah, bisa jadi dong mereka jadi kalah, kalah dapet jadwal sehingga tertunda gitu ya. Hanya karena kalah nge-klik aja sedikit gitu ya. Karena mereka butuh proses, ada apa namanya itu, kalau ada readernya kan, ada pembacanya dulu baru mereka bisa menggunakan. Dan ini juga banyak ditemui pada lansia ya, karena kan tidak semua lansia juga canggih untuk memakai aplikasi-aplikasi di luar yang biasa dipakai gitu ya. Kemudian disabilitas sensory lainnya itu teman-teman tuli misalnya. Teman-teman tuli mereka kan sangat mengandalkan tadi, kalau ada jurubasa isyarat bagus, tapi kalau misalnya tidak ada, kemudian sentra vaksinasinya itu tidak banyak menyediakan informasi tertulis, yang ada di titik-titik yang mudah dilihat gitu ya. Mereka bisa ketinggalan informasi dong, misalnya kalau lagi mengantri itu kan diumumkan ya, ini vaksinasi yang untuk dosis pertama, urutannya nomor sekian, nomor sekian gitu ya. Dan itu hanya verbal disampaikan oleh yang ada di sentra. Kebayang dong, pasti mereka bisa jadi kelewatan, ketika misalnya dosisnya terbatas dan ada yang langsung datang, langsung go show, mereka bisa keduluan, akhirnya udah capek-capek nunggu hanya karena tidak bisa dengar gitu ya. Mereka jadi nggak dapat vaksinasinya dan harus menunggu lagi gitu. Kemudian ada kelompok disabilitas yang fisik atau gerakan gitu. Teman-teman daksa kita menyebutnya itu juga secara fisik kan tidak nyaman untuk antri lama gitu ya. Apalagi kalau nggak ada pendampingnya yang membantu misalnya mempermisikan. Kemudian kita juga bicara disabilitas mental. Nah ini kan mereka sebetulnya ada hambatan-hambatan di mana mereka butuh kenyamanan, butuh orang sekitar yang bisa dipercaya, baru dia mau berinteraksi gitu. Jadi harusnya sentra vaksinasinya yang datang ke tempat dia, entah di rumahnya atau di balai desa, atau misalnya ada panti-panti perawatan gitu ya, nah bisa ditemuin vaksinasinya yang datang gitu ke dia gitu muti harusnya. Itu baru tiga kelompok ya. Kemudian disabilitas juga ada disabilitas intelektual. Nah ini yang menjadi sangat paling-paling rentan di antara teman-teman penyelidikan disabilitas. Karena ada satu kajian muti di Inggris yang menunjukkan bahwa teman-teman dengan disabilitas intelektual, khususnya mereka yang punya hambatan untuk memahami. Jadi mungkin berkomunikasi gitu ya, tapi nggak bisa satu kali, dua kali aja terus langsung ngerti ini apa yang sedang disampaikan ke saya. Nah mereka punya risiko kematian karena COVID-19 6 kali lipat daripada yang non-disabilitas, daripada yang masyarakat kebanyakan gitu. Nah yang terakhir ada hambatan yang ganda, disabilitas ganda kan, ya itu kombinasinya bisa macem-macem gitu. Nah yang disabilitas satuan aja itu mungkin nggak semua orang ngeh, apalagi yang kombinasi kan gitu. Jadi kerentannya lebih-lebih lagi gitu muti. Jadi sebenarnya skenario untuk menjembatani, melayani itu harus banyak ya. Nah yang terakhir kita bicara soal lansia, tentu kalau lansia ini mereka butuh, tadi ya pendekatannya khusus karena lansia itu juga jarang yang berdiri sendiri lansia. Ada lansia dengan penyakit yang kronis, kemudian lansia dengan disabilitas gitu ya. Jadi sebenarnya menghadapinya harus jeli gitu. Mereka ini kondisinya seperti apa. Oke baik, paham dok. Berarti memang sulit ya dok ya, butuh usaha yang lebih besar dan hal ini semua pasti tidak mudah untuk dilakukan. Secara umum saja dok, mungkin kendala kelompok rentan melakukan vaksinasi itu, kalau bisa disimpulkan apa aja dok tadi? Ini yang berulang-ulang saya juga dengar dari teman-teman yang ada di tengah masyarakat langsung ya. Yang pertama itu, boleh dibilang ada tiga atau empat gitu. Yang pertama itu informasi. Jadi informasi itu bisa kurang sekali atau berlebihan sekali, tapi tidak mudah dipahami. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak lansia dan penyakit disabilitas dengan kerentanan geospasial, sosial ekonomi itu yang hidupnya juga terisolasi dan tidak mandiri gitu. Jadi tidak ada juga yang mendampingi sehari-hari, tapi banyak hambatan-hambatan yang dialami. Sehingga perlu upaya khusus ya, supaya mereka bisa dapat dua kali dosis vaksinasi dengan aman dan lancar gitu. Yang ketiga, kedala as akses. Jadi akses yang dimaksud adalah akses menuju dan sepulang dari tempat vaksinasi. Terus juga ada akses untuk mendaftar, karena tidak semua sentra vaksinasi itu bisa go show, datang langsung cus. Kemudian akses untuk fasilitas yang bersahabat ketika ada di sentra vaksinasi tadi, misalnya toilet, tempat tunggu, terus tempat cuci tangan, terus kalau naruh hand sanitizer itu di mana yang nyaman dan mudah untuk diakses. Yang terakhir, masih banyak kita temui akses pada fasilitas kesehatan itu menjadi terhambat karena tidak ada kartu kependudukan atau nomor induk pendudukan. Jadi menjadi masalah ketika seorang lansia misalnya atau difabel punya kondisi kesehatan kronis yang sebetulnya harus cek dulu ke dokter sebelum diputuskan oleh dokter ini boleh aman atau enggak divaksinasi. Jadi kendala karena terus kalau enggak ada nikah kan enggak bisa BPJS. Iya, benar-benar dok. Ya berdasarkan pemaparan dokter Tani tadi, memang sebenarnya situasinya sangat rumit ya dok ya. Sebenarnya seberapa penting sih kita sebagai masyarakat peduli dengan kelompok rentan dan peran apa yang sebenarnya kita bisa lakukan? Karena ini bicara kerentanan, khususnya terkait akses vaksinasi, itu bisa berkurang kerentanannya kalau hambatan-hambatan itu diatasi dan diantisipasi. Dan kelompok rentan itu gini Muti, jangan mereka tuh dipandang hanya sasaran dari suatu program termasuk vaksinasi. Karena sebetulnya mereka tuh juga peserta, partisipan dan bisa punya andil gitu. Dan mereka tuh perlu ya diberi waktu dan kesempatan untuk menyampaikan hambatannya apa, terus mengusulkan solusi-solusi yang nyaman bagi dia, terus kalau ada pengambilan keputusan itu juga dilibatkan gitu loh. Jangan hanya jadi sasaran objek dari keputusan yang dilaksanakan orang lain, apalagi orang lainnya itu tidak melek tentang kondisi dan hambatan yang mereka hadapi. Jadi fokusnya itu pada apa yang mereka ketahui, apa yang dia bisa lakukan, jangan kepada yang tidak bisanya. Nah yang tidak bisanya itu diatasi supaya menjadi bisa. Oke, ini kalau misalnya dari peran untuk tingkat individu atau tingkat kelompok internal, keluarga, itu gimana dokter kita? Apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan? Oke, kalau misalnya kita awam sekali soal, oke saya mesti gimana dong ya, kalau saya mau ikut melindungi kelompok rentan atau membantu mereka. Yang pertama udah paling simpel tuh patuh aja sama protokol kesehatan. Oke. Karena dengan kita patuh prokes, kita sebetulnya melindungi orang lain, termasuk kelompok rentan yang mungkin sekarang sedang lagi kejar tayang berusaha untuk dapat vaksinasi gitu kan, tapi mereka belum terlindungi. Kalau di tingkat komunitas, sebenarnya banyak yang bisa dilakukan adalah peran-peran kita sehari-hari. Misalnya nih, saya komunitas, saya senang banget bikin konten-konten gitu ya. Apa yang bisa saya lakukan? Saya banjiri sosial media itu dengan konten-konten yang menyemangati orang untuk akses vaksinasi gitu. Mungkin ini kepertanyaan selanjutnya. Tadi kan kita udah ngomong tentang hal yang bisa kita lakukan dari individu, keluarga, atau komunitas. Kalau untuk tempat vaksinnya sendiri, dok, secara konkret atau nyata, program apa sih yang sebenarnya harus ada di setiap tempat vaksinasi agar kelompok rentan itu tidak merasa kesulitan untuk mengakses atau mereka tidak ada kesulitan mendapatkan hak kesehatannya? Kalau saya akan bilang bahwa yang pertama dan prioritas banget, seringkali juga tidak ada di pelayanan publik. Buka kotak kritik dan saran. Itu penting banget. Kalau bisa di setiap lokasi vaksinasi, bahkan kalau perlu di layanan-layanan pendaftaran yang online ataupun yang memang langsung ya, yang offline gitu. Dibuka kotak kritik dan saran. Dan itu, tapi jangan cuma ada, tapi harus ada yang baca. Kemudian si penyelenggara vaksinasinya itu benar-benar memakai itu untuk evaluasi gitu. Yang kedua, ada banyak panduan-panduan di Indonesia, di luar negeri juga, internasional, banyak menuntun sebetulnya kalau mau melakukan pelayanan publik, apalagi sentral vaksinasi, itu ada cek listnya sebetulnya gitu loh. Oke. Jadi, sebetulnya dari jauh-jauh hari sudah bisa disiapkan, oh harusnya ada jalur khusus kursi roda. Atau misalnya, oh bedakan hari yang untuk orang umum sama yang untuk penyandang disabilitas dan lansia. Atau ada memang jalurnya, antriannya beda gitu. Kemudian, oh ada cek listnya ruang pemeriksaannya harus terpisah, disendirikan gitu. Karena mungkin yang lansia atau disabilitas butuh waktu lebih dibandingkan masyarakat umum gitu ya. Mungkin, oh langsung buka tangan, tensi, segala macam. Ini kan mungkin mereka butuh apa, di fasilitasi secara khusus. Kemudian, dipikirkan bahwa barangkali perlu sentralnya itu yang mobile. Jadi, jemput bola gitu loh. Ini juga berlaku sebetulnya untuk pendaftaran. Jadi, jemput bola. Jangan hanya menunggu orang mendaftar gitu ya. Nah, apalagi go show. Nah, kalau untuk kelompok rentan tuh kalau memungkinkan untuk didatangi, datangi atau didekatkan gitu. Yang terakhir, sebetulnya sangat wajib untuk yang mau menyelenggarakan vaksinasi, baik itu puskesmas, rumah sakit, atau sentra-sentra swasta gitu ya. Sebetulnya harus sangat melibatkan teman-teman yang memang sudah selama ini mendampingi lansia dan penyenang disabilitas gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan penutup ya dokter Tani dari kami. Kalau misalnya teman-teman pendengar tadi tertarik untuk membantu, langsung terjun ke lapangan, membantu kaum rentan itu, bisa nggak sih dok, kalau misalnya mereka bergabung menjadi relawan? Bisa, bisa sekali. Dan ini sebenarnya satu hal lagi ya, bagi yang mungkin belum punya pengalaman, tapi pengen bantu dan ingin dibekali dulu. Paling nggak, saya bisa cerita dua kali ya, yang wow gitu. Yang pertama bisa sebetulnya gabung ke relawannya Satgas di bidang koordinasi relawan. Oke. Ada informasinya, nanti mungkin saya bisa share ke Pandemic Talks, jadi bisa dibagi juga ke followernya Pandemic Talks untuk tahu, oh kalau saya mau jadi relawan dan saya nakes khususnya ya, saya bisa tidak hanya di sentra vaksinasi, saya juga bisa jadi relawan di tempat-tempat perawatan gitu ya. Pusat-pusat isolasi terpadu, di sana kan juga banyak kelompok rentan gitu, jadi akan berpaparan juga, menambah pengalaman gitu ya, teman-teman. Kemudian ada cara lagi dengan mengikuti sosial medianya Duta Perubahan Perlaku dari Satgas juga. Kalau yang tadi fokusnya di vaksinasi perawatan, kalau ini di edukasi gitu ya. Karena vaksinasi kan kita tahu, nggak bisa jalan sendirian ya, harus tetap dengan protokol kesehatan untuk pencegahan, Oke, jadi memang dari semua paparannya Dr. Tani ini, kita sangat sepakat ya dok ya, bahwa sampai sekarang ini, kelompok rentan masih sering terlupakan dalam program vaksinasi. Dan kita juga sepakat bahwa, kita itu semua bisa turut menyukseskan vaksinasi kelompok rentan, agar kelompok ini tidak lagi tertinggal dari kelompok lain. Setuju ya dok ya? Setuju sekali, setuju sekali. Baik, terima kasih sekali Dr. Tani. Sampai jumpa ya, sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak. Mutiara juga sehat-sehat selalu. Semoga bermanfaat ya, ngobrol-ngobrol tadi. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Untuk para pendengar, semoga sudah jelas ya, bahwa kelompok lansia dan disabilitas harus segera divaksin. Terutama, mereka butuh dukungan dan bantuan dari semua komponen masyarakat untuk mengakses layanan vaksinasi. Kita bersama bisa turut menyukseskan program vaksinasi kelompok rentan. Yang terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Tani atas penjelasannya yang mudah dipahami mengenai topik kelompok rentan saat vaksinasi. Semoga podcast ini bisa bermanfaat agar kelompok rentan bisa segera diutamakan saat vaksinasi. Semoga kita semua juga segera sadar dan menjadi lebih peduli, bisa lebih membantu kelompok rentan mendapatkan haknya untuk divaksin. Ayo vaksin! Ajak semua keluarga dan teman kita untuk segera divaksin. Jangan lupa progres 5M ya! Kita bersama bisa secara aktif turut menembalikan pandemi ini. Untuk mendengarkan seri podcast vaksinasi yang lainnya dan juga informasi atau edukasi seputar pandemi, kunjungi akun Pandemic Talks di Instagram, Spotify, dan Youtube. Bantu kami untuk menyebarkan informasi bermanfaat ini ke keluarga, relasi, dan masyarakat lainnya. Mari kita sukseskan vaksinasi agar pandemi lekas selesai. Contohnya itu ada bermacam-macam. Bisa dengan datang ke vaksinasi sesuai jadwalnya, membantu menangkal hoax, dan juga meneruskan informasi yang benar tentang vaksinasi. Semoga Indonesia bisa bangkit dari pandemi. Yuk, Indonesia bisa yuk! Terima kasih sudah menonton!